Hari ini gue bermain lagi game anime Naruto Yang mana gamenya ini mirip banget sama Naruto Online Dan kalau Naruto Online kan kita harus pake ID Facts Cina ya Sedangkan game Naruto ini tidak perlu pake ID Facts Cina Nah gue akan nge-review game ini dan cara daftarnya gue akan review juga Gampang banget Sebelum kita review, seperti biasa alangkah baiknya ditekan tombol subscribe dulu Agar gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Naruto Oke, di tampilan awal itu ada beberapa karakter ya Bisa pake waifu maupun juga yang cowoknya ya Gue pake yang cowok aja, langsung aja kita buat nickname-nya Tidak bisa, yaudah berarti harus pake bahasa CN Dan untuk bahasa belum support bahasa nasional ya Cuman bahasa lokalnya aja, yaitu bahasa Cina guys Oke, langsung aja kita lihat untuk gameplay-nya guys Mungkin penasaran nih dengan gameplay-nya Wow, untuk tampilannya itu sudah 3D di game ini ya Oke, kita langsung aja masuk ke dalam game-nya Kita akan melawan si Jiraya Nice, apakah kita bisa menang melawan Jiraya disini Let's go Hinata Kita pake Hinata ya Dan tampilan game-nya seperti ini guys Mungkin kalian ada yang tau game yang mirip seperti ini ya Yang bener-bener mirip Tapi bahasanya sudah standar Komen di bawah guys Ya menurut gue sih belum ada ya Menjak gue buat konten-konten game Naruto Belum ketemu game yang berbahasa Inggris ya Seperti ini Oke, kita langsung aja masuk disini Lawan Jiraya tadi guys Nice, Hinata Kita keluar Dan kita masuk lagi Nah, ini untuk gachanya guys Kita langsung coba gachakan Nice Dapat karakter Sakura Kalau nggak Naruto Uh, tumben Dapat si Zune ya guys Biasanya itu kalau gacha pertama Kalau nggak dapat Sasuke Pasti Sakura Kalau nggak Kakashi Rata-rata seperti itu guys Tetapi kali ini beda Kita pertama malah dapat si Hinata Dan waktu gachanya Mendapatkan si Zune ya Si Zune yang pasti dia tipe medical ya Atau healer gitu guys Biasanya gitu Kalau Hinata biasanya tipe tank Karena dia memiliki pertahanan kuat ya Kalau di animenya Oke Kita nge-gameplay lagi disini guys Let's go Hinata Biakugat Oh, hake ya Kalau si Zune racun guys Oke Keren Keren juga Cuman kalau untuk di Naruto Online Itu belum 3D guys Sedangkan di game ini Udah 3D ya guys Wah, ultinya keren juga Ultinya keren juga Dan gue masih penasaran dengan karakter yang UR nya di game ini UR nya di game ini Pasti ultinya lebih keren Oke, kita gameplay lagi Nah, untuk gachanya Tiket gacha mirip banget Kayak Naruto Online guys Gila Kelebihan dari game ini Kita tidak Susah payah lagi Mencari ID Fact Cinanya Ya Kalau Naruto Online kan Gak bisa lagi Tepakai ID Fact Cina Naruto Online kita Wajib Harus pakai WeChat Atau QQ Ya Atau Pingwin Kalau mau masuk akunnya Kalau ini gak perlu guys Lu tinggal download aja APK tambahan Yaitu APK 7 Ya APK 7 guys Nah APK 7 Gue letakkan di pin komentar Tuh Ada tulisan APK 7 Lu download itu dulu pertama Yang kedua Lu harus daftar APK 7 Ya Melalui email Gak pakai ID Fact Melalui email Nah Untuk caranya Gue taruh di pin komentar ya Ada juga tuh Namanya Cara daftar APK 7 Guys Sama ya Walaupun game yang Konten itu Berbeda Cuman Sama cara daftarnya Guys Dan yang ketiga Lu tinggal cari aja Guys Untuk Nama gamenya Ya Nanti gue kasih lihat Bentuknya kayak mana Setelah Selesai tutorial ini ya Oke Gue up dulu Untuk Shikamaru XP Nice Ini juga kita ambil Oke Kita melawan Kayu Tayu ya Sama Kidomaru Tayuya Sebenernya Tayuya ini Baik Cuman Atasannya aja yang jahat Si Orochimaru Makanya dia jahat Dan dia cocok Kalau bersama Si Sikamaru ya Sikamaru ya Harusnya Tau Tidak Heal Wah Tuh kan bener Tekan medical ya Si Si Zune Nice Kombo Si Zune Sama Sikamaru Jadi Kombo Sikamaru Sizune Sikamaru bisa memberikan Penyaluran ya Melalui Cakra Bayangan Sedangkan Sizune Memfokuskan Ke Sikamaru Sikamaru yang membagi Medical nya Guys Ultinya Mirip banget Kayak Naruto Online ya Tuh Mirip banget Ultinya kayak Naruto Online Serius Saw Wuuu Gila Keren banget sih Ini game Tapi saya ingin Belum support Untuk bahasa Inggrisnya Guys Masih bahasa lokal Ya Sayang banget Si Oke Kita ambil Nah Langsung aja Coba kita lihat Guys Lo tinggal Tadi kita sambung ya Tadi kan lo udah download Terus udah daftar ya Nah selanjutnya Tinggal cari Nama game nya Tinggal Buat aja Atau buka aja Nanti bentuknya seperti ini Ya bentuknya seperti ini Lo cari Namanya Sorry Klik di bagian sini ya Guys Nah Lo klik aja Tinggal Di bagian Kaca pembesar Pencarian Pencarian Atau searching Cari Naruto Ya Naruto Oke kita searching Nah Gambar Naruto nya Itu Naruto bocil Guys Yang Menunjukkan Trapak tangannya Ya yang ini Nah ini dia Ini gamenya Ya guys Ini mirip Banget gamenya Kayak Naruto Online Guys Tuh Keren banget ya Oke Tinggal lo download Aja Nah nanti Masuknya Lo jangan lupa Checklist aja Untuk Login Nanti lo Masuknya Pakai Akun APK ini Guys APK 7 ini ya APK 7 ini Yang lo pake Nanti Gampang kan Yep Gampang banget Oke kita lanjut lagi Guys Kita lanjut lagi Untuk tutorialnya ya Nah nanti Seperti ini Yang gue bilang tadi Ya kan Nah klik aja guys Di bagian Sini guys Klik aja di bagian sini Oke Dan lo bisa langsung Bisa translate ya Otomatis ada Translate nya Tanpa lo download Download lagi Untuk Google Translate Atau Screen Translate ya Oke kita langsung Mengikuti tutorial Selanjutnya Nice Kita langsung Ambil aja Buku Kita up Ini bener-bener Mirip banget sih Naruto Online Kalian yang pernah Bermain Naruto Online Pasti tahu Ini game Soalnya gue Pernah main Naruto Online Guys ya Hampir 5-6 bulanan Gue main Naruto Online Hampir setahun Dan gue Live kan Lo bisa Searching aja Di tempat Live gue Ketika gue Main Naruto Online Tahun berapa ya 2022 Anjir Gue cerita Guys Kizune punya Abang Abangnya Sidan Pacarnya Oke kita keluar Dan tampilannya Seperti ini Udah bisa kita Akses Oke kita Cek dulu Dan disini Ada fitur VIP VIP Kalau untuk di Naruto Online Mau Mau mendapatkan VIP Harus Offline Dulu Selama 7 hari Atau Mungkin di game ini Bisa juga Coba aja Kalian Daftar Satu akun Terus Lu Abaikan Selama 7 hari Nanti Hari ke-8 Lu buka Apakah VIP Nambah Atau tidak Kalau Seandainya Nambah Bener-bener Ini Duplikat Dari Game Naruto Online Ya guys Ini ada Fitur VIP Sama sih Naruto Online Juga ada Fitur VIP Gitu Dan Naruto Online VIP Gratis Ya Kalau Lu Tahu Caranya Yang Saya Sebuti Kayak Tadi Ya Oke Pertama Gue Akan Cek Dulu Di Bagian Profile Profile Bahasa Bener-bener Gak Bisa Diganti Guys Tapi Kita Bisa Untuk Mendapatkan Gift Cord Di Game Ini Gif Gif Cord Gitu Ya Kalau Misalnya Bingung Gif Cord Dimana Tinggal Kalian Translate Aja Guys Tuh Kebaca Kan Disini Ada Redamukode Berarti Disini Tempatnya Oke Inilah Dia Untuk Karakter Karakternya Ada Zabuza Ada Haku Ada Saya Kita Coba Cek Lagi Disebelah Elemen Apinya Itu Ada Kamaru Ada Chouzi Ada Si Obito Karin Dan Ini Elemen Angin Elemen Angin Ada Danzo Kurena Higara Banyak Dan Elemen Bumi Ada Si Guy Ada Juga Si Asino Ino Dan Juga Li Banyak Karakter Karakter Itu Dia Selanjutnya Kita Cek Apakah Ada Sesuatu Yang Lebih Menarik Karakter Tidak Ada Ternyata Guys Oke Itulah Dia Untuk Tampilan Dari Game Ini Guys Nah Gimana Menurut Kamu Guys Apakah Game Ini Menarik Untuk Dicoba Komen Di Bawah Ya Guys Terus Untuk Up Nya Disini Ya Lobby Lobby Karakter Dan Untuk Karakter Bukan Karakter Dan Untuk Kapasitas Game Kita Cek Dulu Kapasitas Game Kurang Lebih 1 Giga Guys Oke Semoga Enjoy Dan Jika Adakah Dan Jika Kamu Mendapatkan Gift Cord Bisa Taruh Di Kolom Komentar Soalnya Gue Belum Dapat Gift Cord Thanks For Watching Sampai Jumpa See you Guys